Sambil dibantu Pratiwi Dan yang si pennya Maafi Pak ya untuk screenshot Absennya ya Karena tadi saya coba ke E-learning ya permasalahan saya Biasanya susah untuk Untuk membuat itu Membuat absensi Untuk hari ini Tolong di screenshot aja ya Nanti share ke saya Hari ini kita akan Proses keperawatan sebagai konsep Dasar keperawatan Sebelum kita mulai Tentang proses keperawatan Kita review dulu tentang peran Dan fungsi perawat Sehingga teman-teman nanti akan memahami Karena salah satu dari Perannya perawat Peran dan fungsi perawat itu adalah Sebagai pembuat asuhan Keperawatan ya Jadi dalam pembuatan asuhan Keperawatan itu adalah membuat Melakukan proses keperawatan Dari pengkajian dan evaluasi Ya apa itu perawat sih ya Teman-teman mungkin udah dapet Di KDK yang pertama ya Atau di mata kuliah awal-awal ya Perawat itu apa sih Mari kita lihat ya Sebelum kita lihat Apa sih peran perawat Kita jabarin dulu ya Pengertian perawat dan peran Ya kalau perawat berdasarkan PP nomor 32 ya Tentang tahun 96 Tentang tenaga kesehatan Menyatakan bahwa Seorang perawat itu adalah Seorang yang lulus Dan dapat Memiliki ijazah ya Memiliki ijazah Kependidikan kesehatan Yang diakui oleh Pemerintah ya Jadi berdasarkan PP ini Menyatakan Kalau dia dikatakan perawat itu Seorang yang lulus Dari suatu akademik ya Suatu sekolah Yang diakui oleh pemerintah Dan memiliki ijazah ya Nah ini berdasarkan Undang-undang nomor 38 Tahun 2014 ya Undang-undang perawatan ya Menyatakan bahwa Perawat adalah Seorang yang telah lulus Pendidikan tinggi Keperawatan Baik di dalam Maupun di luar negeri Yang diakui pemerintah Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan Ya Jadi dari Undang-undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 Menyatakan Seorang dikatakan Perawat itu Yang lulus dari Perguruan tinggi Pendidikan tinggi Artinya Kalau dia bukan dari Pendidikan tinggi Bukan seorang perawat Contohnya apa? Misalnya SMK Kesehatan Teman-teman SMK Kesehatan Ada jurusan Apa ya namanya? Jurusan kesehatan Jurusan perawat Kayak gitu ya Tapi kalau lulus dari situ Apakah dikatakan perawat? Tidak Berdasarkan undang-undang juga Seorang dikatakan Perawat itu minimal Perawat itu dibagi menjadi dua Perawat Fokasi Dan perawat Profesional Perawat Fokasi itu D3 Jenjangnya D3 Jadi kalau misalnya Dikatakan perawat Minimal D3 Kalau profesional Seperti teman-teman ini nanti Jadinya nanti Nurse Perawat profesional Jadi perawat itu dibagi menjadi dua Ada fokasi dan Profesional Bagaimana dengan yang SMK Itu belum Bukan dikatakan perawat Tetapi Asisten perawat Bisa dikatakan asisten perawat Tapi bukan Bukan perawat Jadi tidak memiliki WNR untuk melakukan Tindakan keperawatan Tapi membantu Perawat untuk melakukan Tindakan keperawatan Boleh Tapi melakukan tindakan keperawatan Dan tindakan medis yang lainnya Tidak boleh Karena bukan kompetensinya Nah itu ya perawat Nah peran Bagaimana dengan peran Peran itu adalah Seperangat tingkah laku Yang diharapkan oleh orang lain Terhadap seorang Sesuai dengan Kedudukannya dalam suatu sistem Atau dengan kata lain Peran itu dipengauri oleh Kadaan sosial Baik dari dalam Maupun dari luar Profesik perawatan Dan bersifat konstan Jadi dari Urayan-urayan Ini Disimpulkan bahwa Peran perawat itu Merupakan Tingkah laku Yang diharapkan oleh Orang lain Terhadap seorang Sesuai dengan Kedudukan dalam sistem Dimana dapat Dipengaruhi oleh Keadaan sosial Baik dari profesi Perawat Maupun dari luar Profesi perawat Yang bersifat Tadi perlu diingat Bahwa Dikatakan seorang perawat Itu adalah minimal Dia memiliki Denjang Fokasi Fokasi itu adalah D3 Jadi perawat ada dua Tadi fokasi dan profesional Fokasi itu adalah Tamatan D3 AMD Cup Kalau yang profesional itu S-Cup Nurse Kita uraikan dulu Peran perawat Jadi peran perawat Itu dibagi menjadi tujuh Jadi perawat itu Bukan Banyak perannya Nggak hanya Memberikan asuhan Keperawatan saja Tapi intinya Dalam peran Kita sebagai perawat Miliki peran Memberi asuhan Keperawatan Memberikan asuhan Keperawatan Dari pengkajian Sampai dengan Evaluasi Selain itu Kita memiliki peran Yang lain Ada peran Advokat Klien Yang nanti kita bahas Peran edukator Jadi kita sebagai perawat Juga mendidik klien Memendidik pasien kita Supaya memiliki pengetahuan Tentang kesehatan Peran koordinator Peran kolaborator Karena kita Bekerjanya tim Di rumah sakit Di tempat klinik Sebagai tim Dan Bersinggungan dengan Tenaga kesehatan Yang lainnya Jadi kita memiliki Peran kolaborator Berkolaborasi Dengan tenaga kesehatan Yang lainnya Khususnya dokter Peran konsultan Sebagai konsultan Dan Peran terawat Sebagai peneliti Dan pembaharu Jadi Bukan Dosen saja Sebagai peneliti Terawat juga bisa Harusnya bisa meneliti Tentang Tentang perawatan Sehingga memang Perawatan ini Bisa berkembang Dan maju Ini berdasarkan Konsorsium ilmu kesehatan 1989 Kita bahas satu-satu Ini pemberi Peran perawat Sebagai pemberi asuhan Perawatan Ini peran inti kita Pemberi asuhan Perawatan Dalam memberikan Asuhan keperawatan Biasanya kita Harus memperhatikan KDM Kebutuhan dasar manusia Yang dibutuhkan Untuk pemberian Pelayanan Perawatan Dengan menggunakan Proses keperawatan Sehingga dapat Kita bisa menentukan Diagnosa Terus intervensi Perencanaan Implementasi Sampai dengan evaluasi Berdasarkan dengan Tingkat kebutuhan Dasar manusia Kayak gitu ya Nah jadi Perannya sebagai perawat Itu Dalam pemberian asuhan Perawatan Biasanya kita dilakukan Lakukannya Sesuai Biasanya Dari sederhana Sampai dengan kompleks Karena permasalahan Dari Setiap pasien Itu beragam Ada yang Ada yang Sampai sederhana Sampai dengan kompleks Peran kedua Yaitu peran Advokat Sebagai advokat Klien Maksudnya apa Peran perawat Sebagai advokat Ini yaitu Membantu Klien Dan keluarga Dalam Menginterprestasikan Berbagai informasi Dari pemberian Pelayanan Atau informasi Lain khusus Dalam pengambilan Persetujuan Atas tindakan Perawatan Yang diberikan Untuk pasien Intinya bahwa Dalam Pasien kita Klien Pasien kita Itu kan orang awam Yang tidak memiliki Pengetahuan medis Ini peran kita Sebagai advokat Itu penting sekali Memberitahukan informasi Tentang kesehatannya Memberitahukan Tindakan Apa yang harus dilakukan Sampai dengan Pengambilan persetujuan Namanya itu adalah Apa namanya Kok saya lupa Misalnya mau Tindakan medis Inform concern Tindakan medis Atau tindakan Operasi Jadi ada Dalam melakukan Tindakan tersebut Harus ada Persetujuan Baik itu dari Pasien maupun keluarga Minimal keluarga Kalau misalnya Pasiennya Tidak bisa Tidak Tiwa umur Sehingga Peran advokat Ini Sebagai perawat Itu penting Dalam memberikan Pelayanan Asuhan Kerawatan Selain itu Teran advokat Ini melindungi Hak-hak pasien Meliputi Hak atas pelayanan Yang sebaik-baiknya Hak atas informasi Tentang penyakitnya Hak atas privasi Hak untuk menentukan Nasibnya sendiri Dan hak untuk Menerima ganti rugi Akibat kelalaian Jadi Kita sebagai perawat Harus Memberikan hak-hak pasien Hak tentang Apa namanya Pasien harus Mengetahui tentang Penyakitnya Tentang tindakan Apa yang tepat Harus dilakukan Sampai dengan Misalnya Terjadi Sesuatu Misalnya malpraktek Harus Membicarakan juga Tentang Ganti rugi Akibat kelalaian Malpraktek Yang ketiga ini Peran sebagai edukator Peran sebagai edukator Dilakukan untuk Membantu klien Untuk meningkatkan Tingkat Pengetahuan kesehatan Pengetahuan kesehatan Gijalah penyakit Tindakan yang diberikan Sehingga Terjadi perubahan perilaku Dari klien Setelah dilakukan Pendidikan kesehatan Intinya Peran kita Sebagai perawat Sebagai edukator Dalam memberikan Pendidikan kesehatan Yang dulunya Pasiennya tidak tahu Menjadi tahu Dan bisa Merubah Pola hidupnya Menjadi lebih baik Lebih sehat Misalnya pasien Datang berkali-kali Ke IGD Dirawat Dengan keluhan Gastritis Emah Gastritis Kita sebagai Perawat edukator Perawat Menjalankan perawat Menjalankan perawat Kita akan Memberitahu Kenapa Bisa bolak-balik Apakah Karena faktor Stress Atau Faktor Makanan Kita harus Memberikan Penidikan kesehatan Agar pasien tersebut Tidak Bolak-balik Jadinya Mengalami Kesakitan Sehingga Dia tahu Sebab Akibat Penyakitnya Dan Bisa Menghindari Misalnya dari Makanan Dia bisa Menghindari Makanan-makanan Yang bisa Memicu Asam Lambung Dia Sehingga Derajat Kesehatannya Bisa Meningkat Selanjutnya Perang koordinator Ini Merencanakan Dan Mengorganisasi Pelayanan Kesehatan Dari tim Kesehatan Sehingga Pemberian Pelayanan Kesehatan Dapat Terarah Serta sesuai Dengan Kebutuhan Klien Jadi Dalam Suatu Ruangan Dalam Suatu Pelayanan Kita kan Bekerjanya Tim Ada tim Kolaborator Dengan orang lain Ada tim Dengan perawat Sendiri Biasanya Tim Dengan perawat Sendiri Itu Peran Koordinator Ini Sangat Penting Sekali Misalnya Dalam Satu Tim Terdiri Dari Kepala Kepala Ruangan Kepala Ruangan Yang dipimpin Oleh Perawat Senior Di bawah Kepala Ruangan Ada Perawat Primer Perawat Pelaksana Perawat Pelaksana Dari Pelaksana Biasanya Ada perawat Pembantunya Lagi Berdasarkan Tim Jadi Satu Ruangan Dibagi Berapa Itu Dikoordinatorkan Oleh Perawat Ruangan Karu Kepala Ruangan Peran Koordinator Sangat Penting Selanjutnya Peran Kolaborator Sudah Dijelasin Bahwa Dalam Pelayanan Kita Berkaitan Dengan Tim Kesehatan Lain Baik Dokter Fisioprapis Aligizi Apotekar Dan Lain-lainnya Sehingga Peran Sebagai Kolaborator Dengan Tenaga Kesehatan Lainnya Itu Diperlukan Selanjutnya Peran Konsultan Peran Konsultan Ini Bertujuan Untuk Konsultasi Jadi Memberikan Konsultasi Terhadap Klien Atau Pasien Kita Berdasarkan Tindak Keperawatan Yang Tepat Yang Diberikan Kalau Konsultan Konsultan Ini Biasanya Yang Diminta Oleh Pasien Sendiri Kalau Misalnya Di awal Tadi Pelayanan Perawatan Dari Kita Konsultan Biasanya Dilakukan Ketika Pasien Meminta Untuk Didampingi Proses Kesehatannya Yang Terakhir Itu Peran Perawat Sebagai Peneliti Atau Pembaru Biasanya Itu Dilakukan Dengan Mengadakan Perencanaan Kerjasama Perubahan Yang Sistematis Dan Terarah Sesuai Dengan Metode Pemberian Pelayanan Kesehatan Jadi Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Peran Perawat Sebagai Peneliti Ini Penting Untuk Memberikan Ilmu Baru Meneliti Hal-hal Yang Baru Untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Tadi Peran Perawat Ini Fungsi Perawat Fungsi Itu Merupakan Suatu Pekerjaan Yang Harus Dilaksanakan Sesuai Dengan Perannya Fungsi Fungsi Dapat Berubah Dari Suatu Keadaan Ke Keadaan Yang Lain Fungsi Perawat Ada Tiga Ada Fungsi Independent Ada Fungsi Dependent Dan Fungsi Interdependent Nanti Fungsi Perawat Ini Kaitannya Terhadap Pelaksanaan Atau Tindakan Perawatan Ada Pelaksanaan Tindakan Perawatan Secara Mandiri Ada Berdasarkan Dependent Instruksi Dari Perawat Lain Ada Dari Interdependent Dari Tim Kesehatan Lain Fungsi Independent Itu Peran Perawat Sebagai Peran Mandirinya Sebagai Perawat Yaitu Memberikan Kebutuhan Dasar Manusia Memenuhi Kebutuhan KDM Kebutuhan Dasar Manusia Baik Fisiologis Dari Oksigen Kebutuhan Cairan Elektrori Nutrisi Aktivitas Dan Lain Lain Kalau Fungsi Independent Ini Adalah Fungsi Perawat Dalam Melakukan Asuan Keperawatan Keperawatan Khusus Perawat Yang Bisa Melakukan Kalau Medis Semuanya Bisa Kalau Fungsi Dependent Fungsi Dependent Biasanya WN Dari Perawat Senior Ke Perawat Junior Atau Misalnya Perawat Yang Spesialis Ke Perawat Nurse Misalnya Yang S2 Spesialis Misalnya Kayak Bu Jum Bu Antar ini Yang Spesialis Maternitas Dan Spesialis Anak Memberikan WN Atau Memberikan Mandat Ke Perawat Nurse Menjalankan Fungsi Dependent Yang Terakhir Fungsi Dependent Itu Misalnya Dari Tenaga Kesehatan Lainnya Misalnya Dokter Karena Suatu Hal Dan Yang Lainnya Memberikan Alih Untuk Menyuntik Kepada Perawat Atau Misalnya Melakukan Tindakan Medis Kayak NGT Keperawat Itu Langsung Ke Fungsi Interdependent Sekilas Tentang Fungsi Dan Peran Perawat Kita Masuk Ke Proses Perawatan Sebagai Konsep Dasar Perawatan Ini yang Akan Kita Bahas Untuk Hari Ini Tentang Proses Keperawatan Perkembangan Proses Keperawatan Tujuan Proses Keperawatan Dan Apa sih Komponen Dari Proses Keperawatan Secara Umum Nanti Kita Bahas Karena Nanti Secara Khusus Sudah Jalan Dengan Pak KL Untuk Materi Pertama Ini Tentang Asuhan Keperawatan Medikal Benda Kita Bahas Dulu Tentang Proses Keperawatan Proses Keperawatan Apa sih Jadi Proses Keperawatan Itu Merupakan Cara Yang Sistematis Yang Dilakukan Oleh Perawat Bersama Klien Dalam Menentukan Kebutuhan Asuhan Keperawatan Dengan Melakukan Pengkajian Menentukan Diagnosa Melakukan Perencanaan Tindakan Yang Akan Dilakukan Dan Melaksanakan Tindakan Yang Serta Mengevaluasi Hasil Asuhan Yang Telah Diberikan Dengan Berfokus Pada Klien Berorientasi Pada Tujuan Pada Setiap Tahap Saling Terjadi Ketergantungan Dan Saling Bergunakan Dengan Kata Lain Bahwa Proses Keperawatan Ini Kerjasama Antara Perawat Dan Klien Dalam Memberikan Asuhan Keperawatan Yang Terdiri Dari Pengkajian Sampai Dengan Evaluasi Yang Orientasinya Berfokus Pada Klien Pada Masalah Klien Biasanya Saling Terikat Dan Saling Ketergantungan Itu Proses Perawatan Pengertian Lain Proses Perawatan Merupakan Sebuah Metode Yang Diterapkan Dalam Praktek Perawatan Dengan Pendekatan Problem Solving Yang Yang Memerlukan Ilmu Dan Teknik Dan Keterampilan Interpersonal Untuk Memenuhi Kebutuhan Klien Dan Keluarga Jadi Intinya Dalam Melakukan Proses Keperawatan Itu Tujuannya Adalah Memenuhi Kebutuhan Klien Dan Keluarganya Karena Pasien Yang Sedang Sakit Kebutuhan Dasarnya Pasti Terganggu Mengalami Kegangguan Sehingga Tugas kita Sebagai Keperawat Itu Memberikan Memenuhi Kebutuhan Dasar Klien Ini Perkembangan Proses Keperawatan Jadi Proses Keperawatan Itu Mulai Ada Itu Sejak Tahun 1955 Yang Diperkenalkan Oleh Hull Yang Menyatakan Bahwa Antara Perawat Dan Pengobatan Terjadi Interaksi Dalam Menentukan Masalah Klien Terus Berkembang Dikembangkan Oleh Johnson Yang Menjelaskan Bahwa Proses Keperawatan Itu Merupakan Suatu Dalam Mengkaji Mencapai Keputusan Melaksana Kegiatan Yang Telah Direncanakan Untuk Memencahkan Masalah Serta Mengevolusi Intinya Dalam Proses Keperawatan Itu Berkelanjutan Berjenjang Karena Dulu Tidak Seperti Sekarang Sudah Ditentukan Bahwa Proses Perawatan Itu Ada Lima Ada Pengkajian Intervensi Implementasi Dan Evaluasi Awalnya Tidak Seperti Itu Awalnya Dimulai Dari Hull Tahun 1955 Yang Menyatakan Bahwa Proses Merawat Dan Mengobati Dan Saling Berinteraksi Antara Klien Untuk Menentukan Masalah Terus Dikembangkan Lagi Dari Johnson Sudah Lebih Sempurna Tapi Sudah Lebih Melengkapin Kalau Johnson Ini Dia Sudah Menentukan Dalam Pengkajian Terus Intervensi Dan Evaluasi Diagnos Ada implementasinya Belum Terus Berlanjut Lagi Menurut Widen Mengenalkan Proses Perawatan Dalam Tiga Tahap Ada Observasi Ada Tahap Bantuan Pertolongan Dan Tahap Validasi Terus Yura Dan Wals Tahun 67 Menjabarkan Proses Perawatan Menjadi Empat Tahap Yaitu Pengkajian Ada Tahap Perencanaan Tahap Pelaksanaan Dan Evaluasi Sampai Sekarang Ini Disempurnakan Lagi Menurut Knowledge Tahun 1967 Menyampaikan Proses Perawatan Itu Dapat Dilakukan Menggunakan 5D Discover Doubt Decide Do Dan Diskriminate Ada Menemukan Mengkaji Memutuskan Dan Mengerjakan Serta Melakukan Perpisahan Terus Western Interstate Commission On Hiker Education Di tahun Yang sama Membagi Proses Perawatan Menjadi Beberapa Tahap Di antaranya Persepsi Komunikasi Intervensi Dan Evaluasi Sehingga Disempurnakan Lagi Di tahun 1982 Dari National Council Sudah Ada Konsil Kita Konsil Keperawatan Di luar negeri National Council Of State Board Of Nursing Mengemukakan Bahwa Proses Perawatan Dibagi Menjadi Lima Yang Sampai Sekarang Kita Pahami Dan Kita Laksanakan Ada Pengkajian Ada Tahap Analisis Atau Diagnosis Perencanaan Implementasi Dan Tahap Diakvaluasi Nah Mengapa Proses Perawatan Itu Penting Itu Karena Kita Sebagai Perawat Proses Perawatan Ini Digunakan Sebagai Perdoman Dalam Pemecahan Masalah Klien Dan Meningkatkan Kemandirian Yang Percahan Diri Perawat Kenapa Proses Perawatan Penting Bagi Perawat Karena Itu Tadi Kita Sebagai Perawat Proses Perawat Ini Sebagai Peroman Untuk Menentukan Dan Memencahkan Masalah Klien Contohnya Misalnya Kita Dari Pengkajian Karena Kita Kalian Teringkat Dari Proses Pengkajian Dapat Menentukan Diagnosa Masalah Klien Dari Diagnosa Tersebut Dapat Menentukan Intervensi Yang Harus Dilakukan Tindakan Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Pasien Dan Implementasinya Serta Kita Bisa Mengevaluasi Dari Proses Intervensi Dan Implementasi Maka Dari Itu Memang Proses Perawatan Ini Penting Sekali Untuk Perawat Sebagai Pedoman Dalam Melakukan Asuhan Perawatan Untuk Klien Apa Pentingnya Proses Perawatan Untuk Merasakan Kepuasan Dari Pelayan As Perawat Adanya Kebebasan Dalam Menyampaikan Kebutuhan Jadi Dalam Melakukan Proses Perawatan Itu Tidak Autoriter Tidak Kita Saja Harusnya Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Perawatan Melibatkan Klien Dalam Proses Penyembuhannya Itu Yang Paling Benar Jadi Memang Memanusiakan Pasien Kita Jadi Kalau Teman-teman Harus Diingat Ketika Misalnya Merawat Pasien Klien Itu Adalah Partner Dalam Proses Penyembuhan Tidak Bisa Kita Sendiri Makanya Dalam Melakukan Pekajian Kita Harus Menggali Harus Ada Kerjasama Antara Klien Dan Perawatnya Sehingga Kita Tahu Permasalahnya Apa Dan Kita Bisa Tepat Bisa Menentukan Diagnosa Dan Memilih Terapi Atau Intervensi Yang Tepat Untuk Mengatasi Semua Masalah Yang Klien Alami Ini Karakteristik Proses Perawatan Ada Enam Yang Pertama Itu Proses Perawatan Merupakan Metode Pemecahan Masalah Yang Bersifat Terbuka Dan Fleksibel Dalam Memenuhi Kebutuhan Klien Lalu Berkembang Terhadap Masalah Yang Ada Dan Mengikuti Perkembangan Zaman Artinya Intinya Proses Perawatan Ini Tidak Usang Tidak Kadal Luar Saya Karena Akan Mengikuti Perkembangan Zaman Artinya Apa Intinya Bahwa Proses Perawatan Ini Bisa Digunakan Terus Menerus Sampai Akhir Karena Ada Pembaruan Terus Yang Kedua Proses Perawatan Dapat Dilakukan Melalui Pendekatan Secara Individual Dari Pemenuhan Kebutuhan Pasien Intinya Bisa Melakukan Pendekatan Secara Individual Pada Pasiennya Atau Pada Keluarganya Sehingga Kita tahu Permasalahannya Permasalahan Kesehatan Yang Dialami Klien Dan Bisa Memenuhi Kebutuhan Dasar Pasien Itu Sendiri Yang Ketiga Melalui Proses Perawatan Terdapat Beberapa Permasalahan Yang Sangat Perlu Direncanakan Jadi Dalam Proses Keperawatan Kita Akan Mendapatkan Permasalahan Apa yang Dialami Klien Sehingga Kita Bisa Merencanakan Tindakan Yang Tepat Obat Apa Yang Tepat Untuk Memberikan Atau Terapi Apa Yang Tepat Untuk Diberikan Kepada Klien Yang Kita Rawat Yang Keempat Melalui Proses Keperawatan Juga Akan Diarahkan Tujuan Pelayanan Keperawatan Dasar Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Manusia Jadi Keperawatan Itu Mungkin Udah Dijelaskan Di semester Pertama Dilakukan Secara Holistik Baik Bio Psiko Sosial Dan Spiritual Sehingga Kita Tahu Apa Saja Kebutuhan Dasarnya Yang Belum Terpenuhi Dan Kita Akan Membantu Memenuhi Kebutuhan Dasarnya Dari Pasien Tersebut Yang Kelima Proses Keperawatan Itu Sendiri Merupakan Suatu Siklus Yang Saling Berhubungan Antara Tahap Satu Dengan Yang Lain Dan Tidak Berdiri Sendiri Maksudnya Apa Maksudnya Bahwa Proses Keperawatan Ini Saling Terikat Tidak Bisa Berdiri Sendiri Buktinya Apa Kalau Teman Tidak Melakukan Pengkajian Teman Tidak Bisa Menentukan Diagnosa Kalau Tidak Bisa Menentukan Diagnosa Teman Tidak Bisa Menentukan Intervensi Apa Yang Harus Dilakukan Kepada Klien Kalau Tidak Bisa Menentukan Intervensi Tidak Bisa Melakukan Tindakan Implementasinya Apa Sampai Dengan Evaluasinya Tidak Bisa Menentukan Evaluasinya Intinya Apa Dalam Proses Perawatan Itu Saling Berhubungan Dan Saling Terikat Kalau Satu Saja Tidak Dilakukan Akan Bermasalah Atau Misalnya Satu Saja Salah Itu Akan Bermasalah Kedepannya Misalnya Teman-teman Melakukan Pekajian Terus Dalam Pekajiannya Tidak Tepat Sehingga Bisa Menganalisa Data Salah Menganalisa Data Salah Menentukan Diagnosa Kalau Salah Menentukan Diagnosa Salah Memberikan Intervensi Sampai Dengan Evaluasi Implementasi Sampai Evaluasi Intinya Bahwa Dalam Proses Perawatan Itu Harus Dilakukan Dengan Dengan Baik Karena Setiap Prosesnya Dari Pengkajian Sampai Evaluasi Itu Saling Berhubungan Dan Saling Trik Antara Siklusnya Yang Kenapa Adanya Proses Perawatan Penentuan Masalah Akan Lebih Cepat Diatasi Jadi Dalam Melakukan Proses Perawatan Baik Dari Pengkajian Sampai Evaluasi Itu Akan Memudahkan Menentukan Masalah Dan Akan Lebih Cepat Diatasi Karena Manusia Itu Tadi Kompleks Tadi Permasalahannya Juga Kompleks Sehingga Kalau Misalnya Dilakukan Secara Holistik Baik Psikososial Spiritual Semua Masalahnya Bisa Teratasi Dengan Cepat Bagaimana Dengan Tujuan Proses Perawatan Ada pun Tujuan Proses Perawatan Itu Untuk Menghasilkan Aswan Perawatan Yang Berkualitas Sehingga Masalah Kebutuhan Klien Dapat Teratasi Tujuannya Apa Dalam Proses Perawatan Tadi Untuk Menghasilkan Askep Yang Berkualitas Sehingga Masalah Yang Dialami Klien Baik Masalah Kesehatannya Maupun Masalah Yang Lainnya Dapat Teratasi Dengan Cepat Tujuan Khususnya Apa Dalam Lakukan Proses Perawatan Tujuan Umumnya Agar Menghasilkan Askep Aswan Perawatan Yang Berkualitas Tujuan Khususnya Yang Pertama Mengidentifikasi Berbagai Kebutuhan Dasar Manusia Yang Dibutuhkan Karena Setiap Manusia Memiliki KDM Masing-masing Berbeda Setiap Orang Setiap Individu Yang Kedua Menentukan Diagnosa Keperawatan Yang Tepat Terus Yang Ketiga Menentukan Rencana Tindakan Yang Akan Dilakukan Yang Keempat Melaksanakan Tindakan Keperawatan Yang Sudah Direncanakan Yang Terakhir Mengetahui Perkembangan Pasien Dari Berbagai Tindakan Yang Dilakukan Untuk Menentukan Tingkat Keberhasilannya Intinya Adalah Mengevaluasi Sehingga Kita Tahu Se-efektif Apa Apa Namanya Terapi Yang Sudah Kita Berikan Apakah Perlu Kita Teruskan Apakah Perlu Kita Modifikasi Atau Perlu Kita Ganti Terapi Yang Harus Dilakukan Tahunya Dari Mana Dari Evaluasi Yang Sudah Kita Lakukan Tindakan Tindakan Ini Komponen Proses Perawatannya Tadi Sudah Dijelasin Di Awal Ada Lima Ada Pengkajian Diagnose Perawatan Perencanaan Intervensi Atau Perksanaan Dan Evaluasi Kita Lihat Yang Pertama Pengkajian Apa Komponen Yang Pertama Pengumpulan Data Jadi Yang Biasanya Apa Yang Harus Kita Lakukan Dalam Pengkajian Mengumpulkan Data Klien Dari Data Diri Data Fisik Data Riwayat Penyakit Data Psikis Sehingga Kita Bisa Menganalisa Data Tersebut Dan Menentukan Langkah Selanjutnya Jadi Proses Yang Pengkajian Sangat Prudensial Juga Kalau Misalnya Teman-teman Salah Melakukan Pengkajian Akan Salah Juga Dalam Proses Selanjutnya Baik Itu Proses Diagnosa Sampai Dengan Evaluasi Jadi Dalam Melakukan Pekajian Harus Dilakukan Dengan Tepat Dengan Teknik Yang Tepat Yang Akan Diajarkan Oleh Dosen-dosen Nanti Ke Teman Selanjutnya Jadi Harus Diperhatikan Nanti Teman-teman Ketika Belajar Dengan Dosen Bagaimana Cara Pengumpulan Data Yang Tepat Tipsnya Bagaimana Karena Akan Berbeda-beda Misalnya Bertemu Dengan Pasien Yang Sakit Fisik Dengan Pasien Dengan Sakit Psikis Akan Berbeda Pendekatannya Kalau Fisik Dia yang Memerlukan Pertolongan Biasanya Akan Mudah Dalam Memberikan Data Tapi Kalau Teman-teman Bayangkan Dengan Pasien-pasien Yang Memiliki Gangguan Psikis Yang ODGJ Orang Dengan Gangguan Kejiwaan Jangan-jangan Dia Mayoritas Yang ODGJ Tidak Merasa Sakit Kadang Kalau Kita Tanya Kenapa Bisa Dirawat Di rumah Sakit Di Erba Ada Yang Jawab Santan Ada Jawa Belajar Artinya Mereka Tidak Tidak Menyadari Bahwa Mereka Mengalami Sakit Kalau Tidak Mengalami Sakit Artinya Dia tidak Memerlukan Pertolongan Itu Akan Sulit Teman-teman Untuk Mengkaji Atau Mengumpulkan Data Seperti Itu Sehingga Susah Nanti Menganalisa Permasalahan Yang Dialami Pasien Biasanya Seperti Itu Nanti Kita Akan Belajar Bagaimana Teknik Dan Triknya Supaya Bisa Menggali Semua Data Yang Dialami Atau Misalnya Yang Dirasakan Oleh Pasien Itu Tahap Pertama Dalam Pengajian Mengumpulkan Data Setelah Data Terkumpul Apa Yang Harus Dilakukan Yang Harus Dilakukan Yaitu Memvalidasi Data Kita Validasi Datanya Benar Atau Tidak Jangan Jangan Datanya Data Bohong Atau Misalnya Datanya Tidak Benar Atau Tidak Singkron Sehingga Kita Perlu Meng Klarifikasi Membenarkan Meluruskan Sehingga Benar Sehingga Mendapatkan Data Yang Akurat Data Akurat Yang Bisa Menentukan Tahap Selanjutnya Yaitu Diagnose Jadi Sudah Tahap Mengumpulkan Data Melakukan Validasi Data Itu Sendiri Kalau Datanya Sudah Valid Sudah Benar Sudah Sudah Benar Semua Baru Kita Menentukan Masalahnya Mengidentifikasi Pola Dan Masalah Kita Bisa Mengidentifikasi Ternyata Dari Asuhan Keperawatan Dari Format Pengkajian Yang Didapatkan Bahwa Didapatkan Beberapa Masalah Misalnya Bisa Menentukan Beberapa Masalah Keperawatan Sehingga Nanti Bisa Menentukan Diagnosa Keperawatan Jadi Dalam Pengkajian Ada Tiga Tahapan Ada Mengumpulkan Data Memvalidasi Data Dan Mengidentifikasi Masalah Sesuai Yang Data Yang Dikumpulkan Perlu Diingat Tadi Bahwa Dalam Pengkajian Ini Prosesnya Sangat Prudensial Jadi Teman-teman Harus Benar Dalam Lakukan Pengkajian Kalau Salah Itu Nanti Akan Mempengaruhi Proses Selanjutnya Proses Selanjutnya Komponen Proses Perawatan Selanjutnya Yaitu Diagnosa Perawatan Dari Tadi Udah Melakukan Pengkajian Sudah Menentukan Masalahnya Dari Masalah Itu Kita Bisa Menentukan Diagnosa Perawatan Diagnosa Perawatan Biasanya Berbentuk PES Problem Etiologi Dan Sintem Nanti Teman akan Pelajari Pertemuan Selanjutnya Nanti Teman-teman Harus Perhatikan Juga Sekarang Nanti Jangan Bingung Teman-teman Mungkin Udah Tahu Ada Buku NIC Dan NOC NIC Itu Nursing Intervensi Classification Itu Berkaitan Dengan Intervensi Kalau Diagnosa Kaitannya Dengan Ini Nanda Kalau Diagnosa Teman-teman Mungkin Udah Kenal Buku Nanda Atau Buku SDKI Kapan Kita Menggunakan Nanda Kapan Menggunakan SDKI Kok Banyak Sekali Itu Teman-teman Nanti Bingung Jadi Dalam Diagnosa Keperawatan Biasanya Kalau Nanda Itu Standar Internasional Jadi Standar Internasional Untuk Itu Teman-teman Ada PPNI Membuat Membuat Buku Untuk Standar Diagnosa Yang Namanya SDKI Standar Diagnosa Perawatan Indonesia Bukunya SDKI Gunanya Apa? Kenapa Tidak Maka Nanda 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 Ini Digunakan Skala Internasional Kalau Internasional Penggunaan Nanda Masalahnya Apa? Akan Berbeda Dengan Budaya Indonesia Makanya Itu PPNI Pusat Membuat Buku SDKI Tadi Standar Diagnosa Perawatan Indonesia Yang Sesuai Dengan Budaya Indonesia Jadi Teman-teman Jangan Bingung Kok Beda Dengan Nanda Ada SDKI Itu Benar Semua Boleh Menggunakan Nanda Menggunakan SDKI Yang Gak Boleh Adalah Menggunakan Asumsi Sendiri Kalau Menggunakan Dasarnya Boleh Misalnya Nanda Boleh SDKI Atau Misalnya Ikatan Keperawatan Misalnya IPKJI Dan sebagainya Itu Diagnosa Perawatan Selanjutnya Dari Diagnosa Perawatan Itu Kita Melakukan Perencanaan Atau Intervensi Dalam Intervensi Ini Akan Menentukan Prioritas Masalah Tujuan Dan Hasil Yang Diharapkan Dan Menentukan Rencana Tindakan Kenapa Prioritas Masalah Tadi Biasanya Kalau Kita Melakukan Pengkajian Dan Menentukan Identifikasi Masalahnya Akan Mendapatkan Minimal Masalahnya Tiga Kalau Dalam Perawatan Jiwa Ada Tiga Minimal Gak Mungkin Cuma Satu Permasalahnya Misalnya Kalau Pasti Kompleks Tergantung Banyak Atau Tidaknya Masalah Kalau Misalnya Penyakit Fisik Misalnya Dia Demam Pasti Diikutin Dengan Kalau Diari Pasti Diikuti Dengan Demam Misalnya Bersifat Kompleks Jadi Misalnya Nanti Bisa Menentukan Prioritas Masalahnya Apa Misalnya Kalau Dia Diari Atau Demam Misalnya Kebutuhan Cairannya Berkurang Terus Nutrisi Tidak Mau Makan Sehingga Masalah Yang Ditentukan Nutrisi Kurang Dari Kebutuhan Jadi Dalam Perencanaan Ini Menentukan Prioritas Masalah Dulu Masalah Mana Yang Harus Kita Atasi Di Awal Apakah Cairannya Dulu Atau Nutrisinya Dulu Itu Dikaitkan Dengan Dengan Kajian Yang Didapatkan Dalam Perencanaan Kita Bisa Menentukan Prioritas Masalah Terus Menentukan Tujuan Dan Hasil Yang Diharapkan Juga Jadi Dalam Perencanaan Ini Kita Membuat Tujuan Biasanya Menggunakan Buku Kalau Keluarannya PPNI Itu SIKI Standar Intervensi Kesehatan Indonesia Perawatan Indonesia Kalau Misalnya Secara Internasional Itu Menggunakan Buku NIC Nursing Intervensi Classification Hasil Yang Diharapkan Juga Bisa Dilihat Di Outcome Kalau Di Internasional Tadi Bukunya Nursing Outcome Classification Kalau Di Buku Cip Pencetakan PPNI Itu SLKI Standar Luaran Keperawatan Indonesia Nanti Teman-teman Akan Diperkenalkan Dosen-dosen Masing-masing Karena Di Situ Semua Diagnosa Semua Intervensi Ada Di Situ Tapi Akan Beda Nanti Kita Akan Jelaskan Keperawatan Jiwa Pengecualian Keperawatan Jiwa Nanti Kita Akan Belajar Membedah Keperawatan Jiwa Di Waktu yang Lain Terus Menentukan Rencana Tindakannya Itu Perencanaan Apalagi Setelah Perencanaan Setelah Intervensi Apa yang harus Kita lakukan Yaitu Implementasi Implementasi Melakukan Melakukan Tindakan Yang Sudah Kita Rencanakan Tindakannya Apa Tindakannya Ada Dua Biasanya Ada Mandiri Ada Kolaboratif Tindakan Keperawatan Kalau Mandiri Kita Tugas Dan Mewenang Perawatan Jadi Seorang Perawat Itu Boleh Hanya Boleh Melakukan Tindakan Tindakan Sederhana Tapi Tindakan Impasif Tindakan Yang Memasukkan Sesuatu Kedalam Tubuh Klien Tubuh Pasien Itu Bukan Wwenang Kita Wwenang Dokter Gunanya Apa Gunanya Untuk Agar Ketika Terjadi Malpraktek Kita Tidak Disalahkan Melindungi Diri Sendiri Nanti Teman-teman Belajar Etika Perawatan Sudah Belajar Di semester Satu Itu Intervensi Jadi Intervensinya Ada Intervensi Mandiri Ada Intervensi Kolaboratif Terus Yang Terakhir Evaluasi Evaluasinya Itu Ada Evaluasi Proses Dan Evaluasi Hasil Ada Evaluasi Evaluasi Proses Itu Seperti Apa Evaluasi Proses Itu Proses Yang Kita Lakukan Jadi Setiap Harinya Kita Melakukan Evaluasi Setiap Harinya Kita Melakukan Tindakan Setiap Harinya Kita Lakukan Proses Perawatan Sampai Pasien Itu Sembuh Kalau Belum Sembuh Termasuk Evaluasi Proses Sampai Kalau Udah Sembuh Itu Udah Masuk Di Evaluasi Hasil Jadi Dalam Melakukan Evaluasinya Itu Ada Dibagi Menjadi Dua Tadi Ada Jenisnya Ada Evaluasi Proses Selama Kita Melakukan Perawatan Dan Evaluasi Hasil Yang Sudah Terakhir Sudah Endingnya Sudah Terakhir Sudah Sembuh Hasilnya Apa Misalnya Sembuh Atau Misalnya Perlu Konsul Lagi Melakukan Tindakan Yang Lain Itu Dari Saya Kalau Ada Yang Ingin Tanyakan Kita Bahas Ada Ingin Tanyakan Izin Bertanya Pak Boleh Pak Baik Oke Anggap Baik Bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya apa suara saya kedengeran Pak Dengar Merdu Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak atas kesempatannya Izin bertanya Bapak Ini kan tadi yang dibahas tadi terkait dengan proses asuhan keperawatan ya Pak ya Nah untuk memberikan proses asuhan keperawatan yang berkualitas Pastinya kan perlu didukung adanya tenaga yang berkualitas juga Pak Yang artinya maksud saya ini kompeten Pak Nah untuk perawat sendiri Kompetensi seorang perawat itu bisa dibuktikan dengan adanya STR ya Pak ya Dengan adanya STR Betul Nah Yang saya baca Pada beberapa hari yang lalu Itu pada bulan Desember 2020 Ada surat edaran Pak Dari Menteri Kesehatan Yang intinya itu tentang Adanya keringanan Standarisasi Terima kasih